Hai jumpa lagi di SPL Audio channel Indonesia Hai di kesempatan kali ini kita akan memberitahukan fitur-fitur dari dp480 atau dp260 speaker management sekarang kita membahas link kompresor limiter delay dan bass di episode sebelumnya di video sebelumnya kita akan membahas crossover peq Hai cara memaksimalkan fitur peq kan gitu di video sebelumnya sekarang kita bahas empat nih maseman ini enggak perlu enggak seberapa seberapa ribet dia nih fitur tambahan dari dp480 atau dp260 di SPL audio Hai digital speaker management Oke kita link link ini maksudnya ini kita ke output satu kemudian kita tekan link akan keluar tampilan dari screen Hai setempat link 1 2 3 4 5 6 sampai 8 maksudnya di link jadi kita ingin cuma ingin 1 2 3 4 ini secara bersamaan kita atur jadi satu misal seperti itu bisa tinggal kita 2 kita centang dia akan bergetip seperti ini ini juga ketip-ketip terus kita tekan parameter enter kita centang lagi dia akan bergetip seperti ini kemudian di 4 ini satu pengaturan kita coba Hai seumpama kita atur di output 1 kita pasang gen ke tiga seumpama ini akan secara bersamaan Hai ini akan secara bersamaan mengatur ketiga output output tersebut 2-3-4 akan ngikut secara simultan kita lihat 2 ya bisaأng kemudian 3 dp3 3 dp3 dp3 4 3db coba secara bersamaan nanti dia mengatur jadi satu pengaturan hasilnya tiga tuh maksudnya di ifur link 2 begitu Oke, saya rasa sudah paham di link Kalau ingin mengembalikan asal tinggal di centang Akan kembali seperti semula Kita ini berubah di 4, di 2 Tidak akan berubah Fungsi nyaling itu ingin menyamakan Antara output 1 dengan 234 Oke, setelah kita dah liling Kita ada fitur lagi, kompresor Kompresor ini kita mendapat fitur Threshold, ratio, knee, attack, release time Di kompresor Kita untuk undernya sampai min 90 sampai plus 20 Di ratio kita mendapatkan 1 banding 1 1 banding 0 sampai limit Kemudian di knee Kita dapat 0 sampai 12 dB Di attack kita dapat 1 sampai 999 Di release time Kita dapat 10 sampai 3000 Jadi ini pengaturannya luas sekali Tergantung nanti di kondisi digunakan Atau tidak berserah teman-teman Ini fiturnya ada kompresor Di output Kemudian Habis di kompresor Tidak ada lagi pengaman lagi Untuk limiter Untuk membatasi agar Tidak sampai Over Di limit Kita Mendapatkan threshold sampai Plus 20 dB dari min 90 dB Tidak ada lagi pengaman lagi Plus 20 dB Kemudian untuk Attack time nya AT 1 sampai 999 Untuk release time Dapat 10 sampai 10 sampai 3000 ms Dapat 10 sampai 3000 ms Itu dari fitur Kompresor dan limiter disini Jadi di output Tidak ada gate Di output Kemudian Di delay Di delay Bawahnya Di delay Kita mendapatkan 0 Sampai Sampai 680 ms Sampai Sama seperti input Sampai input Waktu video Sebelumnya Di input Delay Satuan meternya Satuan meter 0 Sampai 2 3 4 Meter Untuk satuan fit Nya 0 Sampai 766 Satuannya Satuan ini Ini kan milisecond Kemudian Di sebelahnya lagi Kita ada Pass Di pass Fungsinya Untuk Balik Puzzle Atau polarity Kalau mungkin Di teman-teman Speakernya Atau Perkabelannya Kabel manajemennya Kebalik Kita Balik Puzzle Atau dengan metode Pass checker Metode RT Analyser Mungkin kebalik Kita Balikkan Pass Di Pass Output Oke Saya rasa Sudah cukup Itulah Fitur-fitur SPL Audio Speaker Management DP480 Atau DP260 Kemudian Di Episode Selanjutnya Kita akan Membahas Tentang Tombol Utility Atau Fitur-fitur Lain Disini Disini Ini Banyak sekali Fiturnya Kemudian Di Recall Sama Di Save Kita akan Membahas Di Episode Selanjutnya Oke Selamat Peraktifitas Salam SPL Audio Indonesia Sampai